Tasniful Lugoh itu taksimul Lugoh ya maksudnya. Kayak misalkan kita tuh kisemnya Lugoh Malawi gitu ya, bahasa Melayu. Nanti ada bahasa Melayu itu natiknya ada yang orang Malaysia, orang Indonesia, orang Thailand yang bagian Fatoni biasanya masih pakai Malawi. Kemudian orang Brunei, orang Singapura gitu. Atau beberapa orang Filipin juga mungkin. Pertama, jadi kita membahas tentang Tasniful Lugoh atau taksimul Lugoh. Dan aladir sati tarhil Lugoh bi'amah amroni. Jadi ada dua kodiyah yang akan menjadi dasar pegangan bagi dirosah Lugowiyah. Yaitu yang pertama, al-Qurub atau korobah fil muslawat an-nahwiyah wasarfiya wadalaliya wasautiyah al-latika syafat anha ad-dirosah al-Lugowiyah. Jadi misalkan ada majemu'ah Lugoh Malawi, majemu'ah Lugoh Arobiyah, majemu'ah Lugoh Injeliziyah gitu misalnya. Nah itu, dalam majemu'ah itu, jika kita lagi bandingkan antara majemu'ah, itu pasti nanti ada korobah Lugowiyahnya disitu. Dalam mustawa nahwunya. Kemudian yang kedua, Nah jadi, setelah itu, Lugoh itu kan gak stagnan gitu aja. Dia berdinamis gitu. Dan berkembang juga. Ada tatawur Lugowiyah disini. Misalkan awalnya ada satu bahasa akar, kemudian nanti jadi berkembang. Misalkan bahasa Arab aja ada Lugoh Samiyah, sampai sekarang Lugoh Arobiyah yang kita lihat sekarang. Bisa satu Lugoh itu jadi banyak lahjah juga. Misalkan bahasa Indonesia, tapi ketika diucapkan oleh orang suku ini, suku ini, suku ini berbeda-beda. Nah maka dari itu, ulama itu meneliti perbandingan antara beberapa bahasa. Ada alakohnya atau enggak. Kalau ada alakohnya, alakohnya itu berbentuk apa. Istamar lo bahasa, Dan kita sampai ke pembahasan Tasnif Lugoh, Taksim Lugoh disini. Jadi ada teori yang tentang Taksim Lugoh disini. Menggunakan Lusus Diniyah. Nah berarti disini hujahnya hujah. Nah keliyah ya disini. Jadi manusia kan sempat punah ya. Maksudnya punah itu disini ada kaum yang punah kayak at, samud gitu-gitu. Ada tufan, ada air rebah waktu zaman Nabi Nuh dan lain sebagainya. Nah setelah ada kaum yang dipunahkan, Itu kan berarti ada satu rumpun kaum yang masih hidup gitu kan. Waktu itu mungkin kisahnya yang beriman gitu ya. Kalau kita ngambil Nusus Diniyah disitu. Nah mereka karena sedikit kan. Kan banyak yang punah. Yang beriman kan sedikit. Nah yang sedikit itu mereka tatakalam bilugoh wahidah. Lugoh mutahidah disini. Masih mereka menggunakan satu bahasa. Kemudian setelah-setelahnya baru banyak orang lagi. Kemudian banyaknya itu tersebar kemana-mana. Dan lugohnya jadi beda-beda setelah itu. Nah dari yang kedua, Nah jadi bencana alamnya itu gak sedunia. Jadi cuma di bagian kecil aja kan. Di satu daerah aja. Wa'an najama'at minal basyar ba'kiyat ba'adahu bilugoh tiha wa bi'atihah. Jadi setelahnya juga, jadi gini. Kalau Nusus Diniyah itu seakan bencana alamnya itu terjadi di keseluruhan. Ke seluruh penjuru dunia gitu. Nah makanya yang tersisa pun orang itu sedikit dan yang sedikit itu akan berbicara dengan satu bahasa. Tapi teori yang kedua, bencana alamnya itu hanya di satu daerah aja. Nah berarti di daerah yang lainnya itu tidak terkena taufan, tidak terkena bencana alam tadi itu. Dan tetap menggunakan bahasa yang mereka gunakan gitu. Bahasanya tetap itu aja. Jadi gak ada lugoh wahidah setelah itu. Nah jadi kita bedakan antara taufannya itu. Nah menggunakan Nusus Diniyah ya dalilnya. Jadinya akhirnya cuma ada lugoh wahidah aja setelah bencana alam itu. Yaitu anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh dan anak-anaknya. Anak-anaknya cuma tiga aja yang ikut kapal Nabi Nuh itu. Nah jadi dari tiga itu akhirnya ada bahasa-bahasa setelahnya. Tiga itu siapa aja? Ya Fith, Sam, dan Ham. Jadi misalkan nih bahasa Indonesia itu nanti ujungnya itu bahasa Sansekerta gitu ya. Nanti bahasa Melayu, bahasa Sansekerta. Bahasa Sansekerta itu di Tanah Hindia. Tanah Hind itu dulu keturunannya dari anaknya Nabi Nuh yang Sam Bin Nuh kayak gitu. Jadi semua bahasa yang sekarang itu nanti ujung-ujungnya akarnya tiga anak Nabi Nuh ini. Sam, Ham, dan Yafith gitu. Aladina kanu ya isyuna finis filgorbi min korati Asia. Yang mereka tinggalnya di benua Asia. Di bagian barat ya. Jadi dari tiga anak Nabi Nuh itu kemudian semakin banyak keturunannya, semakin tersebar, semakin berkembanglah bahasa. Dari mulai beda lahja sampai nanti juga sampai beda lugo. Yang pertama, Majumuha Aromiyah. Bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu nanti ujungnya Yafith bin Nuh. Yang pertama kali, Mautin Nuh al-Awal. Pertama kali itu tinggalnya di Babylonia. Babel au Armenia. Babylonia dan Armenia. Kemudian hijrah ke Hind. Kan masih nomaden ya pindah-pindah dari Babylonia atau Armenia. Kemudian ke Hindia. Kemudian Farid minhum. Kemudian sebagian dari mereka ada sebagian keturunan yang ke barat lagi. Sampai ke Afganistan dan sampai ke Bukhoro. Ada lagi yang ke selatan. Utara. Nah ke utara itu. Akhirnya lebih ke utara ya. Ke atas ya berarti. Ke bawah deh. Timur. Timur, Tenggara, Selatan ya. Ke bawah. Ke utara. Nah itu. Akhirnya jadi penduduk Eropa. Wamin hunna fa'in al-luga tahitil majumuha tangkosimu ila kismayen shimaliyah. Yang shimaliyah itu. Tash tamilu al-luga al-a-urubiyah. Bahasa orang-orang di Eropa. Itu masih akarnya di Aramiyah ya. Aramiyah itu dari majumuha Yafis bin Nuh. Dari anak yang pertama Yafis. Shimaliyah, Janubiyah. Itu ada lugoh Persia, Hindia, Afgania, Kurdia, dan lain sebagainya. Kemudian yang sambin Nuh. Anaknya yang sambin Nuh mautin al-awal itu ada di bagian barat. Koroh Asia. Asia barat ya. Ada lugoh Samiyah, Shimaliyah, Samiyah, Janubiyah. Yang Shimaliyah itu Shimaliyah Syarkiyah dan Shimaliyah Gorbiyah. Yang Syarkiyah itu ada Akadiyah, Babiliyah, dan Asyuria. Kalau Shimaliyah Gorbiyah itu ada Aramiyah, itu Kildaniyah, Sirianiyah, Kananiyah, Finikiyah, dan Ibraniyah. Bahasa Ibrani. Kalau Shimaliyah yang Janubiyah itu ada lugoh Arobiyah, lugoh Himyariyah, dan lugoh Habasyah. Kemudian Majemuh Ahamiyah. Majemuh Ahamiyah disini dari keturunan Hambinu, itu ada Mas Riyah Kodimah, orang-orang Kiptiyah, orang-orang Habasyah, orang-orang Nubiyah, dan Barbariyah. Kalau Nadiriyah yang Hadisah, Jangan lupa... Selamat menikmati...